Apa yang kita sebut orang besar di dunia ini Sebetulnya Nisbi Kebesaran dia Sangat bergantung pada Orang lain Ada gak orang besar Kalau gak ada orang kecil Makanya jangan sombong Jadi orang kurus Anda kurus dan langsing karena ada orang Gemuk Jadi bersyukurlah pada orang Orang gemuk Ini gak nyambung ya Kebesaran dan keagungan orang-orang Atau makhluk di muka bumi ini Sangat bergantung pada keagungan Tuhannya Dan dia bisa terhina Kapan saja Sementara keagungan Allah Tidak bergantung Pada apapun dan pada siapapun Anda disebut Majikan karena punya Pegawai Yang membuat Anda bisa menjadi Majikan Itu atas pertolongan siapa Ini bisa ngaji Gara-gara ada yang membantu Di rumahnya Ya Nanti kalau 2-3 hari Sebelum lebaran Masih bisa ngaji Kayak begini Ya kalau pintar-pintar Ngatur waktu Tapi yang pasti Pegel lagi Allah subhanahu wa ta'ala Sendirian Kebesaran dan keagungannya Tidak dipengaruhi oleh apapun Dan tidak membutuhkan apa dan siapapun Allahu Akbar Dialah sumber semua kebesaran Dialah sumber semua keagungan Allah Kabir Azim Wajalil Orang-orang yang Melihat Semua ciptaan-ciptaan Allah Itu pasti akan dengan mudah Merasakan Keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi orang-orang yang memang Tidak memiliki kebesaran Di dalam jiwanya Orang-orang Kerdil di dalam jiwanya Tidak bisa menyaksikan itu Tidak Dia tidak bisa Mensyukuri oksigen yang gratis ini Dia hanya sujud syukur Kalau dapat uang Dia tidak takut Kalau satu hari nanti Walaupun oksigen gratis Berseliwuran di hidungnya Dia tidak takut Kalau satu hari nanti Itu pun tidak bisa dihirup Dan dia harus mati Ya Sehingga dia kemudian Tidak takut kepada Tuhan Dan kebesaran Serta keagungan Tuhan Orang-orang yang Bukan orang besar itu Tentu perhatiannya Kepada hal-hal yang Sangat kerdil dan sepele Tapi orang-orang yang Berjiwa besar itu Adalah yang senantiasa Memperhatikan perkara-perkara besar Terutama Ketika perkara itu Datang dari yang maha besar Sehingga Allah katakan Orang-orang yang Besar itu digambarkan Di dalam Al-Quran Beda cara pandangnya Misalnya Kalau saya gambarkan Di ayat Ittalaqawnahu bil-alsinatikum Wataquluna bi-afwahikum Malaysalakum bi-ilmun Watahsabunahu hayyina Wahuwa inda Allahi azim Ingatlah di waktu Kamu menerima berita bohong itu Dari mulut ke mulut Dan kamu katakan dengan mulutmu Apa yang tidak kamu ketahui Sedikit juga Dan kamu menganggapnya Sesuatu yang ringan saja Padahal dia pada sisi Allah adalah Besar Ada banyak hal yang menurut kita Itu sepele Tapi sesungguhnya itu Bagi Allah adalah masalah Besar Terkait ini tentu Kalau dikaitkan dengan masalah Yang menurut Allah itu besar Tapi seringkali Kita menganggapnya sepele Adalah soal Gossip Kadang-kadang kita Apa ya Keenakan menceritakan Keburukan Orang lain Ini ciri-ciri jiwa yang kerdil Itu sibuk Ngurusin Keburukan orang Lain Maka Orang-orang yang suka Gossip itu Yang suka Menyebar-nyebarkan Berita bohong Memang tanda-tanda Orang yang kerdil Sehingga tanpa Dia sadari Orang-orang yang suka Bergosip Suka bergunjing Bahkan Kadang-kadang Atas nama agama Ini kelompok Islam yang Paling benar Kalau udah Ngomongin orang lain Sesama muslim Habis itu Dijelek-jelekin Semuanya Dan dia merasa Sudah melakukan Hal-hal yang suci Hal-hal yang bersih Tah sabuhu hayyinan Wahuwa indallahi azim Kamu kira Yang kamu kerjakan itu Spele Bukan Bagi Allah itu Masalah Besar Terima kasih Sampai jumpa